Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain game Pismuator Indonesia Dengan menggunakan armada dari Mas Muhammad Nasir Ini adalah armada XZD Prime dengan menggunakan selendang S-series Dan ini menggunakan status Kaniaga 410 Untuk status mod ini adalah cell ya teman-teman Dan ini adalah mod di busit versi 3.6.1 Jadi sudah beberapa bulan gitu ya Dan kita ini ya, sudah lama tidak menggunakan mod dari Mas Muhammad Nasir Yang terutama mod cell ini Ini modnya itu keren banget Ada beberapa varian, mulai dari yang selendang generasi pertama Terus ada juga ini ya, yang S-series ini juga Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, langsung saja ya Kita akan ini, membahas tentang S-ser 3 Nah disini yang saya suka dari mod Mas Muhammad Nasir itu Di bagian belakang ini ya Ada tulisan S-ser 2 Lalu ada lagi tulisan S-ser 66 Keren banget ini Terus ada juga laksana dan juga skania Ini logonya emboss semua ya Jadi tidak hanya stiker saja Dan sambil ini ya, kita gunakan buat perjalanannya Ini kita menggunakan PO Haryanto Parlahong Tapi untuk sasisnya ini menggunakan sasis skania K410 dengan bodi Tronton Dan modnya ini keren banget ya Jadi untuk teman-teman itu Jika ini kan sudah di busit versi 3.71 Nah tetapi untuk mod sale itu enak banget Digunakan busit versi manapun ya Karena untuk mesinnya itu sudah Menggunakan 3 dimensi Terus untuk interiornya, eksterior itu dibuat detail gitu ya Jadi masih enak digunakan gitu ya Nanti kita akan bahas tentang mod S-ser 3 ya Ini kayaknya ada openan lagi S-ser 3 Legacy Dari Mas Muhammad Nasir Itu ada ini ya Ada open pre-order Itu ada beberapa slot terbatas gitu Dan apalagi kan sekarang itu yang tahun 2022 Ini yang lagi viral-viralnya kan mod S-ser 3 gitu Jadi semua autor itu kayak berlomba-lomba untuk membuat dari S-ser 3 gitu ya Nah ngomong-ngomong mod dari Mas Muhammad Nasir Yang S-ser 3 ini sudah open pre-order ya Dan bentar lagi kayaknya mau rilis Dan untuk harga pre-order ini kalau misalkan 50k untuk rekening Dan 65k untuk pulsa gitu ya Terus kalau normalnya itu berapa ya Pokoknya lebih mahal gitu ya Kalau promo itu lebih murah gitu gitu ya Dan Enaknya gimana tau Dicoba apa enggak gitu ya tau Yes Aduh 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 Apalagi Ini kan sudah Akhir bulan Jadi Menandakan Tanggal 2 gitu ya Tapi modnya itu Kurang banget loh Saya lihat itu detail banget Apalagi di bagian interiornya Itu Keren pol lah ya Dan juga ada varian ultimate nya juga Tapi yang saya inginkan itu yang ini ya Yang single glass itu Soalnya Kalau double glass kan ya sudah biasa gitu ya Tapi kalau single glass kan Belum pernah gitu ya Belum ada yang bikin gitu ya Atau mungkin kita nunggu yang single glass aja ya Karena yang single glass ultimate itu Koran banget untuk modnya itu Apalagi kan Kalau yang single glass itu Belum ada yang Buat gitu ya Di ETS 2 Maupun di boost Jadi untuk Single glass itu Kayak Video dari yang lain gitu ya Apalagi untuk kacanya itu Sangat ini Enak banget Ini pandang Karena single glass sendiri Itu kan menggunakan Ini ya kan Kacanya itu Sangat tinggi sekali ya Karena kan Untuk ukurannya itu Setara dengan Boost SHD Atau XHD Jadi pastinya Sangat tinggi banget Dan kabar kabarnya Untuk Mod SR3 dari Mas Muhammad Nasir Itu Ini ya Menggunakan Salsis Hino RK8 Iya Kayaknya Menggunakan Salsis Hino gitu ya Apalagi untuk Salsis Hino ini Kan Terkenal dengan Ketangguhannya Gitu Salsis Hino RK8 Ntar ini Mas Loaring map Kita Memasuki Area Monosowo Tapi Sayangnya Di Boost Versi 3.7 Ini Untuk Mod Itu Belum Bisa Running Sand Padahal Sayang Banget Yang Bus Ori Saja Sudah Bisa Running Tetapi Untuk Yang Mot Itu Belum Kalau Bisa Running Bakalan Keren Banget Gitu Apalagi Untuk Bagian Hujannya Ini Dirompak Bagian Keren Banget Jadi Biar Realistis Gitu Ya Dan Yang Kurang Saya Suka Dari Game Bus Ini Saat Hujan Itu Di Bagian Sound Untuk Sound Itu Terlalu Berisik Gitu Waduh Padahal Kalau Di Interior Biar Agak Kedap Gitu Kalau Di Bus Ini Kadang Ya Suka Berisik Gitu Maka Dari Itu Kita Jarang Banget Untuk Memakai Saat Hujan Kecuali Kalau Kita Lagi Pengen Hujan Gitu Dan Kita Berhenti Di Depan Sini Aja Sekaligus Untuk Mengakhiri Pada Video Persemuan Kali Ini Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampai Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Tersalah Kata Saya Menolah Akhir Kata Saya Beri Siap Tanya Wassalamuala Wabarakatuh Salam Sikmani Sikmani Sikmani